Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah bisnis startup. Materi hari ini adalah Value Proposition Design. Kita langsung saja masuk ke apa saja yang akan kita bahas hari ini. Pertama, pastinya apa itu atau definisi dari Value Proposition. Kita akan belajar juga mendiskusikan tentang how, bagaimana membuat Value Proposition Canvas, lalu siapa yang akan membuat Value Proposition ini dalam perusahaan nantinya. Di mana Value Proposition dapat dipraktekan atau dilaksanakan, when, kapan, itu dilaksanakan, dan terakhir adalah yang paling penting mengapa kita perlu melakukan Value Proposition Design. Masuk saja langsung ke pertama berarti definisinya Value Proposition. Box kedua dalam BMC, Business Model Canvas, salah satu box yang paling penting dan juga paling sulit karena kenapa? karena untuk mencari Value atau nilai lebih dari sebuah perusahaan itu, kadang kita sangat sulit, kadang kita ada yang mendapatkan nilai sangat mudah. Tapi Value itulah yang dapat menentukan kita apakah kita memiliki competitive advantage atau tidak. Kalau Value-nya kecil, kemungkinan besar, nilai kita di konsumen itu kecil, tapi kalau kita dapat menghasilkan Value yang besar, berarti posisi kita di dalam diri customers atau bagi customers itu menjadi besar dan tidak tergantinkan. Nah, maka dari itu, pengertian dari Value Proposition sendiri adalah seperangkat produk atau jasa yang menciptakan nilai ya, jadi Value Proposition, Value Creator, bagi sebuah segmen pelanggan. Kedua, menggambarkan keuntungan atau benefit yang dapat diharapkan pelanggan dari produk atau jasa Anda. Jadi, Value Proposition bisa saya nilai, bisa saja keuntungan atau benefit, bisa saja uniqueness atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh usaha lain. Nah, ini how, bagaimana kita membuat Value Proposition, dan ini adalah Value Proposition Design. Jadi, di dalam BMC itu, di dalam canvas business model, kita juga punya canvas Value Proposition. Canvas Value Proposition terdiri dari dua, yang sebelah kanan di sini, yang berbentuk lingkaran, ini dinamakan dengan Customer Profile, profil pelanggan. Profil pelanggan terdiri dari tugas-tugas dari pelanggan atau customers, apa sih hambatan-hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh customers, dan gains, apa yang diharapkan, hasil apa yang diharapkan oleh customers. Nah, di box sebelah kiri, ini adalah Value Mapping. Value Map itu terdiri dari pertama, produk atau jasa apa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah Pain Relievers, bagaimana kita bisa mengurangi kesulitan-kesulitan yang dialami pelanggan di sini, sehingga kita bisa menciptakan sebuah kelebihan, kelebihan, keuntungan-keuntungan yang diinginkan pelanggan, dan ditranslate oleh bisnis kita. Jadi, Value Proposition Canvas sebenarnya adalah sebuah alat di sini yang membuat kita, dapat membantu kita untuk melakukan desain, melakukan testing, dan memvisualisasi nilai-nilai atau value dari produk kita untuk diberikan kepada customers. Nah, oke, kita akan masuk langsung ke case tadi yang pertama. Ini adalah sebuah produk campaign yang saya dapat dari Kickstarter, crowdfunding website yang sangat terkenal, dan sering kita gunakan juga di dalam kelas. Sebuah produk yang inovatif, kita tonton dulu, baru saya akan jelaskan sedikit. Oke, silahkan. Ini adalah Borgo. Two years ago, kami memasak untuk mencari idea. Kami ingin mencari tahu kalau personal care bisa lebih baik dengan lebih baik, dengan lebih baik. Starting dengan ini, a bottle of liquid soap. It's around 80% water, an ingredient yang anda may already have. Imagine getting the bare essentials you actually need instead. So, a box of 100 bottles would go from a big transport footprint to a smaller one. We wouldn't need to throw away plastic bottles and bags anymore. Just the easily recyclable paper packaging. And refills would be conveniently delivered to you when you need them. That's what we've done at Borgo. We partnered up with the design studio Formus would love and a lab specialized in natural cosmetics to develop a product down to the essentials. In just a minute, it becomes a full bottle of foaming hand wash. This is how it works. Sustainability touches all aspects of what we do. From our recycled paper packaging to our fragrances distilled from the leftovers of organic citrus farms and certified lumber yards. For us, hand wash is just the beginning. We're here to make all personal care more sustainable with less. Okay, jadi setelah menonton video singkat ini, video campaign dari Borgo, jadi pertanyaan dari case study saya hari ini adalah saya ingin kalian menyebutkan 4 value proposition yang diciptakan oleh Borgo ini untuk customers. Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan sekalian langsung kita diskusikan. Jadi, materi part 1, bagian pertama dari value proposition berakhir sampai di sini. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nanti kita ketemu lagi di materi part 2. Thank you.